Pemirsa tanggal 9 Februari ini menjadi puncak perayaan Hari Pers Nasional yang dipusatkan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam acara tersebut, sejumlah insan pers berprestasi menerima Piala Adi Negoro. Puncak perayaan Hari Pers Nasional di Batam, Kepulauan Riau dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, Kuberner Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta insan pers seluruh Indonesia. Hari Pers Nasional berlangsung dari 1 Februari hingga 9 Februari dengan sejumlah kegiatan, seperti Konvensi Bahasa dan Budaya, serta Konvensi Media Masa. Puncak perayaan Hari Pers Nasional diawali dengan pemberian anugerah Adi Negoro bagi jurnalis yang berprestasi. Acara dilanjutkan dengan penanda tanganan kerjasama Persatuan Wartawan Indonesia dengan Kementerian Riset dan Teknologi tentang pembangunan sekolah jurnalistik di Semarang. Penanda tanganan kerjasama juga dilakukan antara PWI dengan beberapa perusahaan swasta dan BUMN terkait bidang pelatihan dan jurnalistik bagi insan pers. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pers sangat penting bagi sebuah bangsa. Menurut JK, pers adalah mata, telinga, dan mulut bagi sebuah bangsa. Juga tentu saya menyampaikan sekali lagi selamat hari pers hari ini. Yang tentu hari yang penting untuk kita evaluasi dan sekaligus untuk melihat apa yang dapat dilakukan ke depan dan apa yang telah kita lakukan yang lalu. Pers tentulah sesuatu yang sangat penting untuk negara apa saja. Karena pers adalah mata, telinga, dan seluruh mulut bangsa itu. Tanpa telinga, mata, dan mulut negeri itu, tentu bangsa itu tidak bisa mempunyai perhatian dan sekaligus diperhatikan. Wakil Presiden Yusuf Kala juga mengatakan pers mempunyai fungsi memberikan informasi pendidikan dan hiburan yang harus memiliki manfaat bagi bangsa. Eri Kumar Yadi Indarmawan, Berita 1 Batam, Kepulauan Riau